Kisah darah sya... Kembali lagi di Okebos! Siap! Kira-kira Astrid saat melihat foto Deddy Koboje... ...dia berkata benci tapi cinta. Pernah benci dia? Pernah cinta dia, mantan lo maksudnya? Gimana maksudnya benci tapi cinta? Karena benci dan cinta itu sebenarnya hanya sebatas tali tipis sekali. Makanya kalau orang benci itu gak boleh terlalu benci, karena nanti akhirnya bisa jadi cinta. Nah kalau cinta juga jangan terlalu cinta, nanti jatuhnya bisa jadi benci. Kayak gue sama Deddy itu, keluarga gue dan keluarga Deddy itu hubungannya seperti benci dan cinta. Awal benci tapi sekarang jadi cinta, jadi temenan. Oh jadi dulunya kurang akur. Tak kenal mah kata sayang. Gue udah kenal dia dari dulu. Emang dia ribet aja. Oh dari... Gue udah kenal dari dulu. Dari gondrong. Gak dia gak pernah gondrong. Dari masih pacar sama Akris Monika. Oh... Gua usipi banget ini pagi-pagi. Pacar sama Akris Monika. Oh udah gak apa-apa ngomong aja, disini kan cuma kita berempat doang. Pokoknya dari dulu gue udah kenal dia dari bener. Tapi memang dia gue paling salut sama dia. Karena waktu Uya main sulap, dia satu-satunya orang yang ngedukung. Dia orang semua ngomongin kan, ini ngapain artis main sulap. Ini sulap kita gini-gini, ini mah cemen apa segala macem. Cuma Deddy Cobuser yang stand up for Uya. Maksudnya kenapa? Uya oke dan dia menghibur. Itu Deddy Cobuser. Iya di bala bala Dev. Iya... Tapi juga mereka awalnya kan ya itu tadi benci tapi cinta. Tapi mereka sempat liburan bareng. Liburan bareng? You looking to visual. Ini dimana bun? Di LA. Enggak, jangan-jangan. Ini ada perjodohan singkat atau gimana? Dari anak-anak. Depan-depanan yah. Itu cinta sama Aska dilingkari. Aduh, deketan. Jadi karena kan kebetulan kita liburan bareng, enggak liburan bareng sih. Tiba-tiba suami gue telpon, kamu telpon siapa sih? Ada daddy di Amerika karena di LA. Oh yaudah kan enggak ada salahnya pas dia ada di sana kita ketemuan. Dan kebetulan jadwal perginya tuh sama-sama bareng. Oh naik pesawatnya? Enggak, jadi kan kalau gue dari LA tuh mamut, memat. Nah dia sama kayak gitu loh dari ini ke Vegas pokoknya itinerinya sama. Nah pas kebetulan ketemu terus cinta sama Aska klik. Maksudnya bukan klik apa maksudnya bisa temenan gitu. Karena kan cinta tuh orangnya kayak gue suka ngobrol. Asik. Cocok sama Aska. Cocok, Aska kan pendiem jadi bisa ngobrol sama dia. Terus mereka main bareng lah ke Universal Studios segala macem. Jadi ya temenan gitu. Kalau Uya sama Deddy udah temenan berarti sekarang? Ya kan gue nanya. Ya temenan lah temenan. Emang tadinya kenapa A? Ya enggak tau kan A? Gue mah nanya orang nanya. Kita semua harus berteman, harus bersabat. Betul gak? Kenapa? Saya aja pernah ada om Elin sama om Deddy. Apa kan? Apa ini? Ah artis alay. Padahal, padahal. Hidup itu kan ada perbandingan. Akan terlihat kaya jika memang ada diantara mereka yang kurang mampu. Akan terlihat cantik ada diantara mereka memang yang kurang cantik. Dan om Deddy bisa terlihat tinggi atau high class karena ada seperti kami yang alay. Tapi ya, tapi ya. Kalau buat gue Deddy tuh hanya di mulut saja. Tapi belum tentu hatinya seperti itu. Ya tapi gue juga kalau Mas Deddy tuh salah satu orang yang smart, yang pintar. Gue juga mengagumi dia. Tapi kan kadang. Takut ya? Takut ya? Takut ya? Takut ya? Takut ya? Tapi memang ya kadang dia kan kalau ngomong suka frontal kan? Tapi hatinya mah dia baik. Kalau ketemu juga apa sih? Hei gitu. Takut ya? Takut disulap. Disulap. Takut. Takut ya? Takut. Om Deddy. Dan juga bintang tamu satu ini cantik sekali. Kalau kita melihat bintang tamu yang satu ini. Mungkin kita bisa flashback 20 tahun yang lalu seorang Bunda Astrid. Oh kenapa? Iya. Karena cantiknya sama, imut-imutnya sama. Oh iya? Bisa nyanyi? Bisa sama. Bisa nyanyi? Bisa joget. Bisa. Bisa makan. Bisa minum. Bisa tidur. Bisa tiktok juga ah. Bisa tiktok juga. Kita pangkat ini dia. Tisa Biani. Bisa tiktok. Bisa tiktok. Bisa tiktok. Bisa tiktok. Tiktok. Biapa sogenanernie wholly.. Lu ngapakan?", 지� Kr huslene. Itu sama sekali? Bukan ubanan, ini kan lму jadi Khusnanda. Duduk Gisa. Amin Gisa. Duc Subscribe. Ya Nih ini plek kata gua Tissa juga. Ini artis muda yang serba bisa lho, masa? Amin, amin. Dia bisa acting, main sinetron, main film, nyanyi juga waktu itu di runs musik kebetulan. Aku kayak liat. Bila Kak Raffi, kita tak bersyarat elemen. Gimana nyanyinya? Runs musik. Kita kapan saya ilang ga diajak aja. Bentar dulu, bentar karena. Perasaan dari itu bulan lalu ya Kak, ga jadi mulu. Oke, tadi kan kita ngobrol sama Bunda Astrid. Bunda Astrid pernah juga keluarganya dibully, anaknya dibully. Nah, Tissabiani juga pernah dibully. Karena apa dia dibully? Kita liat dulu ini dia. Looking to visual. Dibully sejak jadi artis? Tissabiani pilih homeschooling. Jadi kamu ga mau sekolah lagi? Waduh. Sebenernya ga bukan karena dibully terus aku jadi homeschooling sih Kak. Cuman karena lebih ke bully verbal gitu. Misalnya kalo aku ga masuk sekolah. Terus ih kok ga masuk sekolah sih? Kapan mau ngerjain tugasnya? Kapan mau ngerjain soal-soalnya gitu. Terus ya udah akhirnya karena banyak temen-temen yang masih belum ngerti dengan keadaan aku. Setelah aku masuk dunia entertainment akhirnya aku pilih homeschooling. Jadi kamu pilih homeschooling? Ya. Tapi guru-gurunya mendukung. Mendukung? Mendukung banget 100%. Homeschooling itu yang di rumah kan? Ya home, home itu apa? Rumah. Schooling itu apa? Schooling? Ya udah berarti. Sekolah yang di rumah? Ya udah itu. Tapi temen-temennya nanti sama siapa? Ya kan itu namanya homeschooling. Jadi dia belajar sama grup Riva. Orang gak tau itu bertanya bukan disurakin. Tapi kalo ini kan Tissa Biani kan termasuk artis yang pendatang baru lah ya. Kalo Mbak Astrid kan udah lama. Kalo kayak Tissa gini sempet gak sih sampe? Kan kamu juga masih muda ya. Beda lah kalo artis-artis yang udah, yang kayak yang memang usianya udah matang aja kadang kan. Maksud lo apa udah tua? Gak gue gak apa-apa. Gak gue gak apa-apa. Kan gue bilang yang udah matang. Kumpurnya banyak. Udah bilang udah tua kok. Iya maksudnya itu aja kan kita bisa kesel bener gak? Bener-bener. Kalo kamu yang muda-muda gimana? Suka lebih emosi gak? Pastinya, pastinya kayak kadang suka bapak. Nangis? Nangis pernah sampe ngadu ke mama, ke papa gitu. Papanya kemana? Pernah sampe nangis kamu? Pernah. Beneran. Sampe kadang mengurung diri di kamar, ceelah gitu. Gara-gara dibully itu? Gara-gara dibully gitu. Karena kan aku masih muda jadi kadang suka gak kuat gitu kan. Terus cuman aku selalu bales semua itu dengan karya aja sih gitu. Gak pernah aku bales dengan komentar negatif juga. Gak percuma sih kalo dibully. Tapi gini sih adek Tisha yang cantik. Apa om Vicky? Aku pernah bikin quote kan, mudah-mudahan gak bosen. Aku udah bilang, Tuhan itu menciptakan dua tangan untuk kita. Tidak mampu menutup jutaan mulut orang yang membicarakan dan menghujat kita. Cukup menutup dua telinga kita untuk kita selalu berjalan. Dan ingat, untuk netizen, Tuhan telah menciptakan jari-jari kalian yang indah. Gunakanlah selalu untuk hal yang baik dan bukan menghujat antara sesama. Terima kasih. Pumben bener. Makan apa? Apa? Pumben bener. Kan lagi jadi dede. Karena Vicky Prasetyo mengeluarkan quote yang bagus. Lalu? Iklan akan bertambah banyak. Karena sekarang iklan mau bertambah banyak. Abis ini kita akan kembali lagi. Tisha juga suka cover-cover lagu. Bener banget. Mereka juga suka tiktok. Nanti mereka akan kolaborasi. Ya. Sama juga saya akan pahalikan vokalis ternama internasional. Vokalis Kudeta Band. Siap banget. Siap!